Terima kasih bersama saya Chris Santi, seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa sekolah dasar negeri Cijolang yang terkena dampak pembangunan tol Cisumdau akhirnya direlokasi dengan membangun bangunan baru di lokasi yang jauh dari proyek tol Cisumdau. Peletakan batu pertama bangunan disaksikan langsung Bupati Sumedang beserta Kasatker Tol Cisumdau. Siswa dan guru SDN Cijolang yang bangunan sekolahnya terkena dampak tol Cisumdau menyambut sukacita peletakan batu pertama pertanda pembangunan sekolah dimulai. Pembangunan gedung sekolah baru lokasinya sudah disetujui pihak Pemkap dan Satker sehingga tidak harus menunggu lama untuk memulai pembangunan. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam hal pendidikan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Satker Tol Cisumdau terkait pembangunan dan relokasi bangunan baru SDN Cijolang. Sekolah yang tercontohan, berbualan untuk sekolah lainnya, tadi disampaikan kompetennya oleh CKJT dan juga Satker. Dan kami komitmen ini akan sempatnya selesai dengan tetap pemerintah kualitas sehingga situasi Sisi Cijolang bisa kembali mengikuti proses bagian mengajar di SD yang baru. Pihak Satker Tol Cisumdau pun merespon apa yang dilakukan Pemkap Sumedang demi terwujudnya pembangunan dan relokasi SDN Cijolang di wilayah Sumedang. Pembangunan Jalan Tol Cisumdau, Alhamdulillah SDC Cijolang ini segera dibangun, nanti tempat SD yang lama akan segera bisa kami laksanakan pembangunannya untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Cisumdau ini yang tadinya memang telah tertunda beberapa saat, namun Alhamdulillah ini terpecahkan akibat kolaborasi kita bersama. SDN Cijolang diharapkan akan menjadi SDN percontohan dan monumental bagi bangunan SD lainnya khususnya di Sumedang.